Intro Oke, gali keluar, gali keluar. Dia bingung liat lo. Mas? Mas? Mobil siapa ya? Ada bu, Barbie. Ada? Oh iya, begini pak. Saya dari Hari Oto, mau menyirimkan, ini spesial buat ibu Barbie. Rasanya sih, saya ngepengar bilang apa? Ini maksudnya apa ya? Saya gak ngerti loh ini. Iya, begini. Ini kan pemberian amanah. Saya harus kasih langsung sama ibu Barbie-nya. Mana ibu Barbie-nya? Siapa yang kasih? Dari pak James. Dia kolega saya. Dulu saya bekerja dengan beliau. Sekarang saya dibuatkan usaha Hari Oto. Jadi ini spesial buat ibu Barbie. Tadi loh, pak James itu siapa? Dan hubungannya apa sama Kumala? Oke bilang aja ya, om James. Pengusaha batu bara kayak apa? Bilang kayak... Emang mas gak tau? Pak James itu pengusaha terkenal loh. Orang kaya di Indonesia. Dia itu pengusaha batu bara sama pengusaha kayu. Iya, pokoknya apa hubungannya? Kenapa dia ngasih mobil? Coba. Lu-luh tetep yakinin biar Gali Ginajara cemburu dan Gali Ginajara curiga. Kalau seolah-olah Barbie ini adalah istri muda dari Mr. James gitu. Ya spesial dong. Mereka kan udah ada hubungan. Kalau gak salah, berapa bulan yang lalu mereka menikah. Hah? Mbak Barbie kan istri mudanya. Muda? Tunggu bentar ya. Gue panggil dulu. Beb! Baby! Beb! Beb! Iya, iya. Beb sini sebentar ya Beb! Jangan ngaco-ngaco ya. Berbi keluar, Berbi keluar. Berbi bingung deh. Eka lu pernah persoalkan sama Berbi. Cok ya? Eh! Mbak! Mbak! Berbi! Apa kabar? Ya, halo. Kamu kenal? Mas, dari mana sih mas? Aku Eka. Kamu kenal? Yang bulan-bulan kita karaoke yang di klub. Masa lupa? Karaoke di klub? Klub olahraga mana ada karaoke? Kalo kayak gimana sih Beb? Yang sama Pak James? Mr. James? James yang mana sih? Aku ga pernah kenal. Aku ga pernah karaoke deh. Maksudnya gimana sih mas? Iya. Pak James ngasih mobil yang spesial buat yang tercinta. Katanya Mbak Barbie ga cocok kalo sama mobil mantan suami Mbak Barbie. Kata Pak James itu mobil rongsokan. Udah buang. Rongsokan apa nih? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Tentang dulu. Eh, lu jangan banyak ngomong ya. Dini tadi banyak ngomong nih Beb. Emang orangnya kayak begini nih. Aku juga mau dengerin dia dulu. Makanya cerita. Iya kan. Kamu ga perlu naik darah. Kamu kan sopirnya. Sopir dari mana? Wah Beb. Eh, kalo lu jangan jangan keluar aja ya. Eh, gua ga bisa banyak ngomong. Mendingan kalo mau ibu tamu gue disini. Ayo. Ya udah berantem ya. Tadulu Beb sabar dulu. Lu berani sama gue? Tadulu Beb sabar dulu. Hah? Maksudnya gimana? Itu maksudnya gimana sih? Ya aku bukan mau berantem. Saya disini bukan berantem. Saya cuma mau ngasih spesial kado hadiah dari suaminya ibu Barbie. Saya ga pernah kenal sama yang namanya Pak James. Pak James itu. Aduh kamu yang bener sih. Saya udah naik darah nih. Semua tetangga udah pernah keluar. Ibu Barbie, jangan marah-marah. Jeleknya lu keluar. Kamu udah cantik. Oke, lu ambil ke dalam mobil. Baju. Kita udah dapet baju tidurnya Barbie Kumalasari dari pembantunya. Dan ini kita akan jadikan alat bunga. Bikin apa lagi sih? Coba saya pengen tau buktinya. Tadulu coba nih. Dia tuh sosok-sokan aku dibilang kenal. Aku tuh ga pernah kenal Beb. Kamu tuh harus trust me gitu loh. Aku ga bisa percaya begitu. Kamu ga bisa percaya begitu. Tiba-tiba ada mobil. Masih ingat dengan baju ini? Apaan nih? Ini kain kafan. Kok? Eh, ini kan mau ditidur kamu? Kok bisa ada di sini sih? Ya kamu sama Pak James ke Singapura kan? Jadi kemarin, kemarin kamu pergi ke Singapura tuh bilangnya bisnis. Tapi gitu. Iya loh. Ini kok bisa di sini jangan. Sekarang. Dia ga bisa jelasin. Sekarang gila. Kamu yang jelasin sama aku. Ini maksudnya apa? Kamu tuh dari kemarin nyariin bajuku ini udah hilang. Gak tau kemana. Kok tiba-tiba bisa sama dia sih? Gila gini. Aduh, diapain tuh? Kamu ngapain sih ngerekam-ngerekam? Maksudnya apaan sih? Kalau berita itu harus disebarkan. Jangan diberitanya. Cuman yang baik aja. Biar jelas semuanya. Aku pengen tau ini kenapa. Aku masih ada satu lagi. Video ini lagi. Aduh. Aku juga ga tau. Ini aku nyari. Kemarin tuh aku jemur depan rumah. Tiba-tiba hilang. Jangan-jangan dia nih yang nyurit nih. Eh, eh gue lempar nih. Dua-dua kali nih. Nih. Gue banting nih. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah apaan nih. Gue banting nih. Aduh. Itu handphone saya. Diam-belahin. Diem loh. Saya diem. Tapi saya minta ganti rugi dulu. Itu handphone saya. Gimana? Kamu jangan-jangan dia. Kolektor kali ini gak jelas. Eh, bodo amat. Ya itu makanya kamu juga jangan dibolong. Cepalan-cepalan. Udah menikah lu diem aja dulu. Oke. Selagi mereka berantem lu duduk jongkok. Nontonin mereka berantem. Nontonin bilang. Ayo. Terus berantem. Jangan damai. Saya tidak suka perdamaian gitu. Gue diem. Yaudah lanjut. Yaudah beb. Yuk aku aja. Aku suka perdamaian. Terus aku suka perdamaian. Aku suka perdamaian. Ini angkaan lagi sini. Gue diem kan. Ya udah kalian lanjut aja berantem. Ini kayaknya kelacunannya amat deh nih. Terus lo nyanyi-nyanyi lagu India. Nyanyi-nyanyi lagu India. Terus kalo gue nyanyi boleh gak? Nyanyi apaan lagi? Kan kayak film India. Tuh cia denamir. Lanjut aja ya. Ini kayaknya paham pular. Dia udah jelas nih. Ini bukan manusia nih kayaknya. Kamu gak usah. 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 Kamu gak kenal. Apalagi kayak gini tuh. Eh lu bisa ingat. Gua nyanyi. Gua kayak tucam. Gua ngapain sih. Bapak. Beliau nak usah lebih. Udah kamu ikman. Kadaan gue dan kan? Enganyi aja sih. gara-gara sih kan. Terus-terusan nih. Dia masih suka percinta. Apalagi berkaya. Udah deh kalian kamu gak ngaku aja ngaku-ngaku. Karena kamu udah, enggak ya. ke sini ya balik lagi eh mas keluar 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 seru kayak film India jadi gue joget-joget India aduh kamu-tahmu gak cocok jadi orang India ya lagi dong gue mancuk eh 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 handphone gue mana oke gue kasih handphone lu keluar ya beneran balikin aja daripada kita stress disini Beb nih tapi ada satu saran apaan Cipika Cipiki apaan Cipika Cipiki eh nanti suami saya kayak Thanos gara-gara cium kamu ya gara-gara aneh deh eh lu pura-pura nerima telepon lu bilang pura-pura lu nyarinya BRB Puspita Sari pura-purnya salah alamat sebetar sebetar ada telepon ya iya mister ya siapa iya iya Barbie pasti aku gak kenal ya orang bener-bener mau puspita Sari oke oke aku tanya dulu ya siapa lagi mas mbak puspita Sari Barbie puspita Sari maksudnya sih kumala Sari Barbie kumala Sari kenapa maksud mas apaan apa tadi tadi mister James bilang Barbie puspita Sari bukan udah kan mas mas yang salah kan berarti kalau begitu kan udah rumah tangga saya udah terus berantakan nih gara-gara kamu iya saya minta maaf mba saya minta maaf Mas Mas tenang 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 ini bawa nih bawa 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 iya nggak saya lupa pergi dari sini deh udah nih udah pergi pergi ee iya iya mobil saya bawa pulang dong Tapi tolong fotoin saya dong Eh enak aja sembarengan Eh jangan pede dulu Fotoin saya dong Mobilnya saya pengen banget punya mobil ini Sekali ya Langsung cabut loh Sekali aja Rugi dong gue kalau ini buat sama Oke sekarang abis ini Langsung pulang Satu, dua, tiga Sekali lagi Udah sekali aja gak usah banyak Gue juga gak mau Ya udah lo cabut Cabut, oke mobilnya bawa pergi Bener-bener stres Tuh kan kamu gak percaya aku kan Bener kan tuh Enggak masalahnya deh Iya bener loh dateng kesini Bawa mobil, bawa bukunya Makanya bisa itu Daripada kamu tadi gak jelas Ada perempuan di kamar Ini baru orang nyari-nyari salah alamat aja Kamu udah main percaya Ya aku gak tau coba Berarti kamu kan gak percaya aku kan Dadah